Penemuan mayat perempuan dalam kondisi sudah terkubur di belakang salah satu rumah di jalankan Dea Kota Makassar menggegirkan warga sekitar. Menurut informasi, mayat perempuan tersebut berinisial J dan ditemukan tinggal tulang melulang. Kapolda Sulsel Irjenpol Andirian R. Jayadi yang mendatangi langsung lokasi kejadian menerangkan penemuan mayat perempuan itu pertama kali terungkap saat anak perempuan korban berinisial VI melapor ke Mopolaris Tabis Makassar mengenai penganiayaan yang dilakukan ayahnya sendiri berinisial H. Dari laporan VI, penyidik kemudian melakukan interagasi dan pengembangan di mana VI bercerita jika selain dirinya jadi korban kekerasan oleh ayahnya sendiri, juga ibunya turut jadi korban hingga meninggal dunia. Anak korban disebut mengungkapkan kelakuan ayahnya yang selama ini menutup ahibnya dengan menuduh istrinya melarikan diri bersama pria lain, melainkan dibunuh lalu mayatnya dikubur di dalam rumah. Ada pun kasus pembunuhan Jay diketahui berlangsung sekitar 6 tahun lalu, tepatnya di tahun 2018. Penyidik kini telah mengemankan pelaku termasuk mendatangi TKP bersama Dokpol dan Inavis untuk mengidentifikasi mayat korban, di mana kondisi mayat korban saat ditemukan dalam kondisi terkubur dan hanya tersisa tulang belulang. Pada kasus ini pihak kepolisian meluruskan mengenai informasi yang beredar jika mayat korban bukan dicor di bawah lantai, melainkan hanya ditimbun di dalam rumahnya. Pihak kepolisian juga telah memeriksa beberapa saksi termasuk keluarga dan tetangga di TKP. Apalagi kejadiannya sejak 2018 dan setelah peristiwa pembunuhan, rumah tersebut dikosongkan selama 6 bulan, kemudian sempat disewakan kurang lebih 5 tahun. Terima kasih telah menonton!